Satu kesalahan Letu Fardana bikin sahabat Ayu Ting Ting kecewa. Batal menikah, Ayu Ting Ting mendapat banyak support dari sahabat-sahabatnya, tak terkecuali Kiki Saputri. Kiki Saputri menguak kekecewaan ke Letu Fardana hingga Ayu Ting Ting memilih batal menikah. Dalam pengakuannya, Kiki Saputri memberikan komentar menohok saat pedangdut Ayu Ting Ting diminta mengembalikan seserahan dari Letu Fardana. Hingga kini kandasnya hubungan Ayu Ting Ting dengan anggota TNI, berpangkat Letnan 1, Letu, Muhammad Fardana masih hangat diperbincangkan publik. Ayu Ting Ting dan Letu Fardana yang menggelar acara pertunangan pada 4 Februari 2024 itu, kini harus menelan kenyataan pahit. Pasalnya jalinan cinta pelantun tembang, alamat palsu, dengan Letu Fardana itu harus kandas di akhir bulan Juni lalu. Hubungan antara Ayu Ting Ting dan mantan tunangannya itu disebut-sebut meruncing tatkala Letu Fardana meminta seserahan yang diberikan pada sang pedangdut untuk dikembalikan. Kabar Letu Fardana meminta Ayu Ting Ting mengembalikan seserahan pun telah sampai ke telinga sahabat Ayu Ting Ting, Kiki Saputri. Kiki Saputri pun memberikan komentar menohok pada aksi Letu Fardana yang meminta kembali seserahan tersebut. Istri Muhammad Hairi tersebut dengan lantang mengatakan Ayu Ting Ting mampu membeli sendiri barang-barang seperti yang diberikan Letu Fardana tersebut. Adalah itu MAH biasa aja, teh Ayu MAH bisa beli sendiri, tembak Kiki Saputri dikutip dari Youtube SCTV, Kamis, 11 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, Kiki Saputri mengaku kecewa lantaran Ayu Ting Ting gagal melangkah ke pelaminan. Beliau juga sudah sangat berbesar hati, dewasa, tapi yang namanya sahabat-sahabat mungkin ikutan kecewalah, urainya. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, bintang film Imperfect, Karir, cinta dan timbangan itu menginginkan Ayu Ting Ting merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Kita tuh pengennya teh Ayu merasakan kebahagiaan juga yang seutuhnya, dapet jodoh yang terbaik, tapi kalau Allah bilang belum, berarti bukan yang terbaik, ungkapnya. Setelah jalinan cinta Ayu Ting Ting dan Letu Fardana Kandas, Kiki Saputri diduga memberikan sindiran untuk mantan tunangan sahabatnya itu. Menanggapi hal tersebut, aktris 30 tahun tersebut mengaku bukan sindiran yang ia ucapkan, melainkan sebuah fakta. Saya MAH nggak pernah nyindir, fakta, ucap Kiki sambil tertawa.